Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channelnya Andi Sohadi di video sebelumnya tentang ikan hias cupang apatar dan untuk kali ini saya akan mencoba untuk mengawinkan ikan hias tersebut ya dengan perkawinan silang bagaimana sih cara mengawinkannya yuk tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa ya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya oke kita langsung saja pertama kita siapkan sepasang ikan cupang, betina, dan pejantan ya bagaimana sih cara membedakannya dari betina dulu ya teman-teman di bagian perut terlihat bintik putih ya itu telur itu telur ya teman-teman dan untuk pejantan dia mempunyai dasi yang lebih panjang dari betina nah ya seperti ini dan selanjutnya kita siapkan baskom isi air ya secukupnya dan gelas plastik isi air juga ya teman-teman kita taruh di tengah ya airnya sejajar dengan yang di baskom kemudian plastik ini untuk bersarang ya untuk menyimpan telurnya kita tambahin satu lagi ya kita kasih dua untuk bertelurnya yang nantinya telur-telur tersebut akan menempel di bawah plastik ya yang nantinya menjadi tempat sarang untuk bertelur oke selanjutnya kita ambil cupang pejantan ini cupang jenis kui kita ambil dulu kita masukkan ke dalam baskom oke selanjutnya kita ambil yang betina ini cupang jenis apatar kita taruh di dalam gelas ya kita pisahkan dulu ya teman-teman biar ikan cupang ini tidak berantem karena apa? karena ikan cupang mempunyai sifat bawaan petarung ya dan selain itu agar ikan tersebut saling kenal ya teman-teman jadi perkenalan dulu sekitar satu sampai dua hari ya dan untuk pencahayaan diusahakan sedikit gelap ya teman-teman karena pencahayaan berpengaruh dan selanjutnya kita tutup ya oke setelah itu kita tunggu satu sampai dua hari ya untuk penyatuan oke teman-teman sekarang sekarang udah satu hari satu malam ya kita coba untuk menyatukan betina dan pejantan oke kita satukan dan tutup lagi ya biarkan satu hari atau dua hari dua hari lah minimum selamat menikmati selamat menikmati ternyata cuma satu hari satu malam ya teman-teman telurnya udah banyak dan kalau telurnya udah banyak begini beti untuk betina kita ambil ya kita pisahkan karena apa karena betina akan memakan telur-telurnya lagi ya oke kita ambil dulu betina selamat menikmati untuk proses pengeraman biarkan pejantan ya yang menungguin yang menungguin telur-telurnya karena pejantan akan mengerami di dalam mulutnya ya semua telur-telurnya itu di dalam mulut oke kita tunggu lagi sampai penetasan ya selamat menikmati oke teman-teman ternyata untuk penetasan cuma membutuhkan dua hari ya dan ini udah banyak nih anaknya nih ya kita akan ambil anak-anaknya kita pisahkan ya dan ini air untuk pejantan ya karena di dalam mulutnya masih banyak masih banyak masih banyak anak-anaknya yang nantinya akan dikeluarkan dari dalam mulutnya oke kita ambil dulu pejantannya kita pisahkan dulu ini anak-anaknya teman banyak banget mungkin sekitar 200 sampai 500 kali ya kalau dihitung ini anaknya semua masih kecil-kecil banget dan selama mengawinkan ikan copang ternyata prosesnya cepat ya tidak sampai satu minggu dari mulai penyatuan sampai pengeraman dan penetasan itu tiga hari ya oke mungkin cukup sekian video dari saya kalau ada kekurangan saya mohon maaf dan sekali lagi jangan lupa ya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati